Sin dibuka memperlihatkan Tio bersama temannya yang sedang berada di hutan Mereka berdua pun terkejut ketika mendengar suara wanita yang sedang merintih Tio pun mengikuti mereka Apa sebagi Tio, ia ketahuan dan kabur meninggalkan mereka Sin berpindah, Tio adalah seorang wartawan Ia datang ke rumah sakit karena ingin memberitakan tentang wanita yang bunuh diri Ia pun terpesona dengan wanita, sebut saja namanya Icut Kesempatan bagi Tio, dompet Icut ketinggalan dan Tio menghampiri Icut Terlihat Icut bersama Kevin, lelaki pujaan hatinya Namun sayangnya, Kevin sudah punya istri dan ia ditelepon Akhirnya ia pergi meninggalkan Icut sendirian Sebenarnya Icut butuh teman Karena ia masih trauma Temannya baru saja meninggal karena bunuh diri Terlihat Icut sedang ketakutan Icut pun bingsan Dan sekarang ia berada di rumah sakit Ditemani oleh ibunya Ibunya berusaha untuk menenangkan Icut Bahwa semua itu sudah berakhir Dan sekarang ia baik-baik saja Akhirnya Tio bisa bersumpah lagi bersama Icut Dan mereka berdua berjanjian untuk bertemu Icut ingin menceritakan sesuatu ke Tio Terima kasih ya, mudah-mudahan Duduk Jadi kalau ada yang bahasa ingin cerita Icut bercerita bahwa ia sedang diganggu oleh makhluk gaib Yang selalu meneror dia Namun Tio tidak percaya Icut pun menantang Tio Kalau tidak percaya bisa datang ke rumahnya Biar Tio percaya Tio pun diajak ke rumahnya Icut Dan Tio memasang sebuah kamera Untuk mengawasi keadaan Icut Terlihat Tio yang sedang memandangi wajah Icut Yang begitu cantik mempesona Dan tiba-tiba Ia dikagetkan oleh suara misterius Dan ia pun mengikuti suara itu Tio dikagetkan dengan sosok wanita Wanita itu mirip dengan Icut Namun dia hanya terdiam tanpa kata Tio sangat kaget Ternyata Icut masih ada di kamarnya Lalu siapa wanita itu Semenjak kejadian itu Tio penasaran apa yang terjadi Lalu dia mengecek kameranya Tio menghubungi Icut Dan membawanya ke paranormal Siapa yang butuh bantuan saya Sang paranormal menjelaskan ke Tio Bahwa wanita ini di tubuhnya banyak sekali Cincin yang bersemayam dalam jiwanya Tugas apa Pak? Kamu tenang Sin pun berpindah Terlihat Icut yang dapat paket dari Tio Dan Icut terlihat bahagia Atas kedatangan Kevin Yang akan menemani nya Kamu suka sama aku pertama kali dimana? Terlihat Icut yang ingin main ke rumahnya Tio Tio pun sangat bahagia Atas kedatangan Icut di rumahnya Icut pun menceritakan tentang Kevin sama Tio Dan setelah Icut pamit pulang Tiba-tiba Tio diculik oleh anak buah dari Kevin Kevin mengancam ke Tio Jangan dekatin Icut lagi Kalau Tio masih saja mendekati dia Maka Tio akan dalam bahaya Dan Sin pun berpindah Terlihat Icut yang sedang ada seminar Bersama para wartawan Tapi tiba-tiba Icut diperor oleh hantu Icut pun bingsan Terlihat Tio yang sedang berbincang bersama Maya Teman sekampungnya Icut Maya menceritakan ke Tio Ternyata tubuh Icut ditanam oleh ibunya mahluk gaib Tanpa sepengetahuan dari Icutnya Sinta sama Kelvin Mas Aku mohon Sin pun berpindah Terlihat Icut yang sedang datang ke rumahnya Tio Malam-malam sendirian Tio pun heran Dan terkejut atas kedatangannya Ternyata Icut kerasukan mahluk koin Asya ngapain ke atas Icut pun diantar ke rumah ibunya Haule Tio Suasana pun terlihat masih mencekam Dengan tatapan orang yang ada di rumah ibunya Si Icut Terlihat Tio yang sedang mengintip di kamarnya Icut Ia mendengar dari omongan ibunya Ternyata Icut dikasih jin pemelet Supaya cowok yang melihatnya jatuh cinta padanya Termasuk Mimin Terlihat Maya yang sedang berada di rumahnya si Icut Maya pun menyuruh Tio Supaya jangan dekatin Icut lagi Karena Icut sudah ada yang punya Yaitu Kevin Bukan Mimin Terlihat Tio yang sedang mendatangi Pak Ustad Tio pun bertanya Sama Pak Ustad Berihal mahluk koib Siapa dia? Allah subhanahu uslam Kita diajarkan dengan cara merukyah Cara mengobati Icut dengan merukhianya Dan mendekatkan diri ke pemilik koib Yaitu Allah subhanahu wa ta'ala Dan Icut pun sholat berjamaah Bersama Tio Namun ia kerasukan lagi Terlihat Tio yang sedang ketakutan Lalu Icut pun dibawa oleh Tio ke suatu tempat Untuk mengobati Icut Dan Icut pun kerasukan lagi Terlihat Kevin yang sedang mencari Icut Kevin pun kebingungan Icut tak ada di rumahnya Namun ia menelpon Yang mengangkat si Tio Terjadi perdebatan Terlihat Icut yang semakin tak terkendali Ia selalu kerasukan setiap saat Membuat Tio begitu ketakutan Entah apa yang harus dilakukan oleh Tio Ia selalu diserang oleh Icut Ketika ia sedang kerasukan Dan tiba-tiba Tio digrebek oleh polisi Disana terlihat ada Kevin dan ibunya Icut Dan terlihat Tio yang sedang di penjara Dia hanya bisa termenung Dan terus saja melamun Membayangkan apa yang sudah terjadi dalam hidupnya Akhirnya Tio dibebaskan dari penjara Dan dia terlihat ingin pergi ke suatu tempat Ternyata Tio ingin menyelamatkan Icut Lalu dia membawa Icut ke Pak Ustad Dan mengrokiah si Icut Supaya dia bisa sembuh dari makhluk koib Yang selalu saja bersemayam dalam tubuhnya Sehingga Pak Ustad ingin menyembuhkan Icut Atas izin Allah SWT Terlihat Tio yang sedang berjalan sendirian Dan ia masuk ke dalam mobilnya Tapi ada sesuatu yang aneh Endinya ada seh Kunti Endinya ada seh Kunti Terima kasih telah menonton! Terima kasih.